Intro Oke, halo semuanya, balik lagi di channel youtube kotak game bareng gue Andrew Seperti biasa, kali ini crew kotga bakalan kasih tau kalian nih beberapa judul game Ya bisa dibilang rekomendasi lah Yang bisa kalian mainin di akhir pekan ini Baik mulai dari platform konsol, PC, sampai mobile Beberapa game yang bakal gue sebutin nantinya nih Bakal, mungkin ya bisa dibilang bakal ada update baru Atau release, atau mungkin lagi ngadain event yang seru nih Tapi sebelum nonton, pastikan kalian udah subscribe channel youtube kotak game Dan juga like videonya Biar kalian gak ketinggalan video-video menarik dari kita ke depannya So, langsung aja kita ke judul game yang pertama Let's go! Di judul game yang pertama ada COD atau dikenal Call of Duty Black Ops 4 COD Black Ops 4 sekarang punya 3 mode game yang sangat menarik untuk para penggemar FPS nih Yang pertama ada mode multiplayer yang pastinya ikonik banget dari game ini Terus ada mode zombie dan juga bakal ada mode blackout Yang bisa dibilang konsepnya mirip-mirip game battle royale Jadi buat kalian yang suka banget sama game FPS Satu game ini patut banget kalian cobain Di judul game yang kedua ada WWE 2K Battlegrounding Game yang satu ini ngehadirin game pertarungan yang dimana kamu bisa bermain sebagai superstar WWE Legendaris dalam pertarungan yang sengit Game ini juga punya mode story loh yang bisa kamu mainkan untuk membuka karakter-karakter lainnya Jadi buat kalian yang demen nih sama yang bisa kita kenal dengan Smackdown Game ini patut banget kalian cobain deh Di judul game yang ketiga ada A Plague Tale Innocence Di game ini kalian bakal diajak untuk menikmati petualangan Amicia dan adiknya Hugo dalam perjalanan menyusuri masa-masa kelam dalam sejarah nih Dikejar-kejar tentara dan diserang oleh sekawanan tikus Pastinya ngebuat Amicia dan Hugo harus saling percaya satu sama lain Pada saat mereka harus berjuang melawan segala kesulitan yang mereka hadapi selama menyusuri masa-masa kelam tersebut Jadi kalau kalian suka game-game yang petualangan-petualangan dan sejarah kalian cobain deh game yang satu ini Di judul game yang keempat nih pasti kalau kalian yang suka main game fighting udah kenal banget nih sama judul game yang satu ini Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown Game fighting ikonik asal Sega yang udah dibuat ulang alias di remake Dengan grafis yang lebih memukai dan kekinian untuk menghadirkan pertarungan yang pastinya bakal lebih intense nih Game ini juga menghadirkan mode-mode klasik yang udah pernah dirasakan sebelumnya Seperti mode rank match dan juga arcade Tapi gak cuma itu karena mereka juga menghadirkan mode baru yaitu mode turnamen dengan sistem mode online Di judul game yang kelima ada DDLC nih Doki Doki Literature Club atau yang disingkat biasanya dengan DDLC baru aja ngerilis versi yang lebih lengkap Dan lebih menyeramkan yaitu Doki Doki Literature Club Plus DDLC telah lama jadi salah satu game gratis terbaik di PC Meskipun versi berbayar yang baru ini hadir dengan peningkatan visual Bonus konten eksklusif dan bahkan beberapa background story Kamu juga sekarang bisa nulis puisi loh di dalam game ini buat siapapun yang kamu taksir di sekolah dalam Full HD Untuk judul game yang ke-6 ada Marvel Future Revolution nih Sebagai upaya untuk melanjutkan kesuksesan Netmarble dan Marvel lewat mobile game populer Marvel Future Fight Yang sudah dimainkan lebih dari 120 juta orang di seluruh dunia Marvel Future Revolution menghadirkan ragam karakter ikonik dengan alur cerita orisinal Dan grafis 3D berkualitas AAA Marvel Future Revolution juga akan memberikan kualitas game kelas dunia Yang memperlihatkan aksi heroik pahlawan Super Marvel dalam misi menyelamatkan alam semesta Untuk judul game yang terakhir ada Tekken 7 nih Walau udah memiliki umur yang bisa dibilang gak mudah lagi nih Tekken 7 masih menjadi pilihan utama bagi para pemain yang ingin mencicipi game fighting Tekken 7 menjadi satu game fighting yang gak boleh dilewatkan untuk kamu para pencipta game dengan genre yang satu ini Atau hanya sekedar penasaran mungkin Terlebih dengan adanya Steam Summer Sale yang berlangsung di tahun ini Tekken 7 mendapatkan diskon sebesar 85% loh di Steam Yang memangkas harga game ini yang sekarang jadi Rp63.000 aja Tekken 7 tersedia di berbagai platform Namun diskon 85% ini cuma bisa kamu nikmati lewat Steam Jadi jangan sampai ketinggalan ya buat beli game Tekken 7 di Steam Oke jadi itu tadi beberapa rekomendasi game-game yang bisa kalian mainin di akhir pekan ini nih Ada yang udah beli dan mainkan? Atau ada tambahan judul yang bisa kalian rekomendasiin ke pemain lainnya? Kalian bisa langsung tulis di kolom komentar ya Sekian video rekomendasi dari Crew Code Gebuat Minggu ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Serta follow akun sosial media milik Kota Game So, gue Andrew, pamit, sign out and bye-bye Sub indo by broth3rmax